Dan hari ini surah kita memasuki sebuah pembahasan yang saya beri judul Yang Manakah Anda? Surah saya ingin mengawali dengan sebuah cerita Ada satu opa-opa nih ya Dia pemarah banget, dia grumpy banget orangnya Dan satu hari opa ini waktu dia tidur Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat cucu-cucu yang ada disini untuk ngerjain opanya Nah opa ini waktu dia tidur sama cucunya Di bawah hidungnya ini dikasih keju surah Ditempelin keju Nah surah tau keju itu bagi sebagian orang berpendapat bahwa keju itu bau Semahal-mahalnya keju orang bilang seperti kos kaki Udah lama dipakai satu minggu basah Dan dipakai terus baunya gak enak Sebagian orang berpendapat keju seperti itu Nah jadi opa ini dia waktu tidur sama cucunya dikasih keju di bawah hidungnya Nah waktu dia bangun dia bilang gini Aduh kamar saya ini baunya gak enak ya Dia marah-marah Kamar kok baunya gak karu-karuan Setelah dia keluar dari kamar Namanya baunya ada di bawah hidung Dia marah lagi Satu rumah ini baunya basin semua Setelah dia keluar Dia pikir mau cari udara segar Keluar dari rumahnya Kok tetap masih bau gini ya Kemudian dia bilang dunia ini ya Seluruh dunia ini sudah baunya basin sekarang Surah Tanpa dia sadari bahwa masalah terbesar Itu bukan pada bau di luar atau di kamar atau di dalam Tapi pada apa yang ada di bawah hidung dia Nah apa sih tujuan dari cerita ini Surah Ini mengilustrasikan satu hal sederhana dalam hidup kita Yang akan kita bahas hari ini Dan satu hal ini Surah Itu bisa mengangkat hidup kita Atau menjatuhkan hidup kita Satu hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini Itu bisa menyembuhkan kita Atau bahkan menyakiti kehidupan kita Satu hal yang akan kita lihat Yang sering terabaikan Ini bisa merusak kebahagiaan Atau membangun kebahagiaan Apa sih yang akan kita bahas Satu kata Simple aja Surah Yaitu Attitude Atau sikap Nah ketika saya membahas Ini bukan berarti saya orang yang paling punya attitude yang baik Enggak Tapi kita sama-sama belajar Untuk diperbaiki dalam sikap kita Yang setuju dengan saya katakan yes Surah Setiap hari kita berurusan dengan sikap Dengan attitude Tapi kita sama-sama mau belajar lagi Orang yang bernama Winston Churchill Dia mengeluarkan kutipan yang menarik Dan berkata seperti ini Sikap adalah hal kecil Yang membuat perbedaan besar Attitude is a little thing that makes a big difference Nah orang yang lain lagi mengeluarkan kutipan tentang sikap Cukup menarik Dia berkata seperti ini Kalau kamu gak bisa merubah keadaanmu Rubahlah sikapmu Boleh kita baca ini sama-sama Dua tiga Kalau kamu tidak bisa mengubah keadaanmu Ubahlah sikapmu Seringkali kan kita komplain ya Tentang keadaan kita Nah orang ini bilang Kalau kamu gak bisa merubah keadaan Rubahlah sikap Yang menarik lagi nih Selanjutnya Kutipan tentang sikap Orang bernama Lou Holtz Dia bilang gini Kemampuan adalah apa yang bisa kita lakukan Motivasi menentukan apa yang kita lakukan Sikap menentukan seberapa baik apa yang kita lakukan Boleh kita baca sama-sama dua tiga Kemampuan adalah apa yang bisa kita lakukan Motivasi menentukan apa yang kita lakukan Sikap menentukan seberapa baik apa yang kita lakukan Attitude determines how well you do it Nah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang sikap Amsal 17 Ayat yang kedua puluh dua Ini adalah sebuah ayat yang udah sering kita baca Mungkin kalau anda lama di gereja Anda tahu ini bagi anda yang baru Mungkin ini ayat yang baru bagi anda Tapi ini memberi hikmat yang baik buat hidup kita Amsal 17 ayat yang kedua puluh dua Kita baca sama-sama dua tiga Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Nah ayat ini sangat tajam banget Karena apa surah? Yang dituju oleh ayat ini itu tepat kepada hati kita sebagai manusia Hati orang gak bisa terbaca Yang setuju dengan saya katakan yes Tapi yang menarik adalah Hati orang terpancar lewat sikapnya Sekali lagi saya ulangi Hati orang gak bisa kebaca Tapi hati orang terpancar lewat sikapnya Oleh sebab itu ayat ini berkata gini Hati yang gembira itu obat yang manjur Sehingga gini kalau mau tahu hati orang itu terpancarlah sikap maka Sikap yang baik kalau menurut ayat yang tadi kita baca boleh dikeluarin Sikap yang baik itu bisa jadi obat yang manjur Sikap yang baik can be powerful bagi lingkungan kita Bagi sekitar kita Bagi situasi kehidupan kita Berarti lawan katanya adalah gini Sifat yang buruk destroy everything Merusak banyak hal dalam kehidupan kita Nah saya tahu sebagian anda Yang duduk di tempat ini anda akan pasti berkata gini Elia siapa yang bisa selalu punya sikap yang baik Jelas fair enough Saya juga gak akan selalu bisa punya 100% sikap yang baik Sebagian anda juga bergumul dengan anda juga gak bisa punya 100% sikap yang baik Tapi yuk kita sama-sama mau belajar Sama-sama mau diingatkan betapa pentingnya ini Karena apa? Sikap it can heal or it can destroy Dinner yang lagi bagus semahal apapun Kalau ditambah sikap yang jelek Dinner mahal rasanya juga jadi gak enak Yang setuju dengan saya katakan yes Padahal ini dinner ya Satu daging 5 juta whatever Kalau sikapnya gak enak dengan orang yang duduk disana 5 juta rasanya kayak 5 ribu pun gak mau dimakan Bisa ngikutin bapak ibu serasanya So sikap can heal or can destroy Anda boleh hidup dalam rumah yang sangat luar biasa baik Tapi it's not the building of the house Yang menentukan suasana rumah Tapi attitude orang di dalamnya yang menentukan Nah setelah ada beberapa kenyataan tentang sikap yang bisa kita renungkan bersama Termasuk bagi saya secara pribadi Yang pertama adalah ini surah Your attitude is your altitude Sikap kita adalah Ketinggian level kita Boleh kita baca sama-sama Dua tiga Sikap kita adalah Ketinggian level kita Nah saat kata-kata ini diucapin Sebagian anda bingung Altitude itu apa sih? Ketinggian itu apa? Contohnya adalah gini Waktu kita naik pesawat Pilot akan bilang Penumpang yang terhormat Kita mencapai pada ketinggian 36 ribu kaki di atas permukaan laut Cuaca di depan cukup baik Kita akan mendarat di Jakarta Dan cuaca di Jakarta juga cukup baik Anda bisa menikmati penerbangan ini 36 ribu kaki itu bicara tentang level ketinggian Nah apa hubungannya sikap dengan level kehidupan kita? Apa hubungannya attitude dengan altitude kehidupan kita? Karena gini surah Sikap kita Akan menentukan ini Level suasana dan atmosfer Sekitar kita Contoh yang gampang Kalau anda tersenyum aja Maka level dan suasana Dan atmosfer Pernikahan anda Rumah anda Akan berbeda Yang setuju dengan saya katakan yes Berarti gini Sikap kita itu menentukan ketinggian level Suasana dan atmosfer Itu mau negatif atau mau positif Di pekerjaan kita Di pelayanan kita Di kelompok sel kita Di pernikahan kita Dimanapun kita berada Sikap kita Itu nentuin ketinggian level Suasana dan atmosfer Ada orang yang bilang gini Attitude Itu Dalam pengembangan bahasa Yunani Phronesis Attitude itu katanya gini Practical wisdom Boleh kita ucapin sama-sama Practical wisdom Dua, tiga Practical wisdom Berarti gini Ketika kita punya practical wisdom Dalam hidup kita Kita belajar Membangun sikap hidup Yang lebih baik Dan lebih baik Dan lebih positif Dan lebih positif Ini yang pertama Yang kedua adalah gini Surah Yang kedua Your attitude Reveals the real you Artinya sikap kita Itu menyatakan Siapa kita yang sebenarnya Sikap kita menunjukkan siapa kita Melebih Kenyataan hidup kita Sikap kita menunjukkan siapa kita Melebih apa kata orang Sikap kita akan menunjukkan siapa kita Melebih masa lalu kita Sikap kita akan menunjukkan siapa kita Melebih keuangan kita Sikap kita akan menunjukkan siapa kita Melebih gelar pendidikan yang kita punya Nah ini yang menarik Surah Perhatikan ini Kata atitude dari pengembangan Bahasa Ibraninya Bahasa Ibraninya panim Boleh kita ucapin sama-sama panim Artinya adalah gini Wajah Tampilan atau perhatian Saya waktu mempelajari ini Saya mikir apa ya hubungannya atitude Dengan tampilan Ini yang kita pelajarin Apa yang ada di dalam kita Ditampilkan oleh Sikap kita Ini yang bisa kita pelajarin Sama-sama di poin yang kedua Apa yang ada di dalam kita Ditampilkan oleh Sikap kita, boleh kita baca sama-sama Dua, tiga, apa yang ada Di dalam kita Ditampilkan oleh Sikap kita, oleh sebab itu Kalau kita mau kenalin seseorang Termasuk mau kenalin diri kita sendiri Lebih dari kondisi Duitnya, lebih dari Kondisi gelarnya, lebih dari Cerita-ceritanya Kenali melalui satu hal Melalui sikap Sikapnya Karena sikap itu adalah tampilan Dari apa yang ada di dalam Pribadi seseorang Nah, itu yang kedua Yang ketiga Yang kita bisa pelajari Tentang sikap adalah gini Sikap kita Tidak otomatis baik Hanya karena kita berstatus Orang Kristen Boleh kita baca ini sama-sama Dua, tiga Sikap kita Tidak otomatis baik Hanya karena kita berstatus Orang Kristen Oh gitu ya Makanya sebagian kita marah Orang Kristen Katanya ke gereja Sikapnya kayak gitu Well Ini kenyataannya Waktu kita terima Yesus Secara rohani Yes Kita diselamatin Tapi sikap kita Tidak langsung berubah Yang setuju dengan saya katakan Yes Masih ada banyak Sikap-sikap lama kita Yang perlu diproses Yang perlu diubahkan Sama Tuhan So Hanya karena Kristen Belum tentu Sikapnya pasti Langsung Tidak ada yang otomatis Ini realita Sehingga kalau Anda berkata Saya kepahitan sama orang Kristen Karena sikapnya buruk Itu salah Anda Karena apa? Sikap kita Tidak otomatis baik Hanya kita berstatus orang Kristen Sikap saya juga Tidak akan otomatis baik Hanya karena saya dilantik Jadi pendeta Tidak Tapi kita semua Sama-sama Harus terus diproses Untuk punya sikap yang baik Ada beberapa contoh Terhana dalam Alkitab kita Contoh yang gampang Di dalam hakim-hakim Fasal yang ke-6 Ada orang yang namanya Gideon Bagaimana Gideon Itu pakai dua sikap Dalam meresponi Tuhan Yang pertama Waktu dia dipanggil Tuhan Untuk melayani Tuhan Dia merespon dengan Nilai dirinya Enggak Tuhan Aku ini orang biasa Keluarga ku keluarga biasa Sukuku juga suku biasa Aku bukan apa-apa Aku tidak bisa Dia menyikapi Tuhan Dengan nilai dirinya sendiri Tapi setelah dia diproses Semua Tuhan Apa yang terjadi Dia menyikapi Tuhan Dengan nilai Tuhan Bahkan ini yang luar biasa Menghadapi lawan yang puluhan ribu Gideon berangkat hanya dengan Tiga ratus orang Tapi itu tidak akan terjadi Kalau sikapnya tidak diproses Jadi lebih baik dan lebih baik lagi Contoh yang lain Di dalam Alkitab kita Dalam Matis 26 Dalam satu cerita Ada dua figur Yang pertama orang yang bernama Judas Dan yang kedua adalah perempuan Yang menuangkan minyak mahal Kepada kakinya Yesus Judas Dengan nilai dirinya Dia bilang gini Buat apa ya Parfum mahal-mahal Dihabiskan Untuk kakinya Yesus Ini kan Ya ini Judas rohani sih Ini kalau dibuat orang miskin ya Bisa makan berapa porsi itu Orang-orang miskin Alasannya gitu Setelah Judas Padahal di dalam hatinya adalah Dia tidak punya hati buat Yesus Nah sedangkan perempuan ini Dia melakukan itu Karena apa Dia menyikapi Yesus Dengan nilai-nilai Cintanya Yesus Yang begitu besar Di dalam hati dia Nah oleh sebab itu Bapak Ibu serah sekalian Hanya karena Anda ke gereja Sikap kita gak akan otomatis Jadi lebih baik kok Ini serius Kita perlu ngijinin Tuhan Untuk terus memproses sikap kita Dan memperbaharui sikap kita Kalau Anda tanya Elia Apakah kamu bahas ini Karena kamu punya sikap yang baik Enggak Istri saya ada di depan sini Dia bisa tahu Kapan sikap saya gak baik Dia bisa tahu Kapan sikap saya baik Tapi kita sama-sama Perlu diproses Untuk punya sikap yang lebih baik Yang keempat Tentang sikap adalah ini Yang keempat Simple aja Your attitude is your choice Sikap Anda adalah pilihan Anda Ada sebuah gambar ilustrasi Yang simple Menarik Tapi bisa membuat kita Belajar tentang sikap Sama-sama ada orang Di dalam penjara Ketika disuruh gambar Yang satu Dia gambarnya gini Ya ini kita kan di penjara Berarti hidup hanya sebatas Jeruji besi Dan tanah lempung Itulah hidup saya Di dalam penjara Dan dia gambarkan Dalam lukisannya Tapi ada orang juga Kawannya Yang dia menggambarkan Bahwa hidup itu Bukan hanya sekedar Jeruji besi Dan tanah lempung Penjara Bukan Tapi dia menggambarkan Bahwa hidup itu Indah Dia gambarkan Ada gunung Ada bulan Ada bintang Ada cakrawala Yang luar biasa Sehingga ketika orang Lihat dari ilustrasi Yang sederhana ini Loh Sama-sama ada Di balik Jeruji besi Sama-sama ada Di dalam penjara Sama-sama ada Di dalam Kepengapan penjara Apa yang membuat Mereka berbeda Yang membuat Mereka berbeda Ada pada ini Pilihan Sikap Makanya ada sebuah Leadership statement Yang pernah berkata ini Hidup kita Itu 10% Apa yang terjadi Kepada kita 90% Bagaimana kita Meresponi Apa yang terjadi Kepada kita Boleh kita baca Sama-sama Dari kata hidup ini Dua tiga Hidup ini 10% Apa yang terjadi Kepada kita 90% Bagaimana kita Meresponi Apa yang terjadi Kepada kita Arti kata lain Gini sudah Setiap orang Bertanggung jawab Dan punya pilihan Atas Sikapnya Masing-masing Setiap kita Akan bertanggung jawab Dan punya pilihan Atas sikap kita Masing-masing Orang Israel Ini contoh yang paling gampang Kalau anda di gereja Cukup lama Anda tahu Cerita orang Israel Kalau anda baru Saya ceritakan Orang Israel itu Dulunya Diperbudak Di Mesir Orang kalau Diperbudak Di Mesir Harapan mereka Adalah gini Aduh Gak enak ya Jadi budak Kapan kita bisa Keluar Yang menarik Setelah mereka Keluar Mereka komplain Seandainya Kita bisa Ada di Mesir Daripada kita Ada di Padanggurun Ini yang mana Kalau di dalam Perbudakan Minta keluar Kalau udah keluar Minta balik Bukankah itu seringkali Kita banget Bapak Ibu Serah sekali Itu human banget Kita banget Kayak gitu Nah Selalu kita akan Punya pilihan Seperti orang Israel Waktu mereka keluar Mereka bisa punya pilihan Mau menggrutu Mau ngomel-ngomel Atau Mereka bisa punya pilihan Thank you God Aku udah dikeluarin Dari perbudakan We are now free men Free people Kita udah dimerdekakan Pilihan Setiap kita duduk Di tempat ini Anda akan kembali Ke rumah sodara Ke pernikahan sodara Anda kembali Ke pekerjaan Anda Anda kembali Ke pelayanan Dan kelompok sel Kita masing-masing Kita semua Punya pilihan Dan sikap kita Itu pilihan Kita Ini contoh ya Suraya Tapi gak ada di gereja ini Ini hanya ilustrasi contoh Ada dua pria Bukan om-om ya Bukan om-om pria Nanti gak enak Kalau urusan umur kan Pria Pria pertama Ini sama-sama ke gereja Sama-sama duduk Di gereja yang sama Nah pria pertama Itu setiap kali ke gereja Itu mesti merengut Kalau pemain musik salah Dia merengut Suraya Kalau ada Anak muda ngomong-ngomong Langsung sama dia Orang ke gereja Gak jelas Ngomong-ngomong terus Setiap kali dia di gereja Liatin jam tangan terus Kapan ini pendetanya Selesai ngomong Kapan ini puji-pujiannya Selesai ngomong Kok berdiri terus Kok gak disuruh duduk Duduk Suraya Waktu persembahan jalan Dia melototin Masta asirnya Suraya Asir-asir sudah pernah Dipelototin Tak pernah ya Dia melototin asirnya Opo Kamu mau ngeliatin duit saya Berapa ya Di persembahannya Jadi dia melototin asirnya Seakan-akan Kayak asirnya itu Ngeliatin berapa duit Yang dia masukin Di dalam amplop Suraya Kalau diajak puji-pujian Dia melipat tangannya Kemudian Kalau Pendetanya Salah ngomong Dia seneng Tuh loh Pendetanya Saya salah ngomong Apalagi hidup kita Ya pasti bisa salah Pendetanya Di atas mimbar Salah ngomong Apalagi hidup kita Dia makin seneng Dia selalu datang Terlambat Karena pikiran dia Adalah gini Terlambat Gak terlambat Berkati lah Podoh toh Kalau satu bulan Diberkati Tuhan Seratus juta Ya palingnya podoh Gak mungkin dikurangi Tuhan gara-gara terlambat Lebih baik aku terlambat Kalau sudah pulang gereja Surat Dia gak nyapa orang Dia gak berjuli orang Dia langsung pulang gereja Cepat-cepat Dan seringkali Dia merasa gini Waduh gue gak diberkati nih Gue gak diberkati nih Tapi ada pria kedua Setiap kali dia datang Dia selalu senyum Dia selalu datang Tempat waktu Waktu puji-pujian Dia ikut hanyut Dalam suasana Atmosfer yang ada Dia malah bilang Thank you Tuhan Kalau kita bisa nyanyi sama Tuhan Ini kehormatan Setiap kali persembahan datang Gitu ya Wah dia bersyukur Tuhan Semua berkatmu Semua kekemurahan Tuhan Penyediaan Tuhan Dalam hidupku Thank you Tuhan Setelah ibadah Dia nyapain orang dulu Dia mastiin Siapa yang belum punya teman Siapa yang belum ada yang nyapa Dia mastiin Surat Perhatikan ini Dua pria ini Pergi ke gereja yang sama Berjumpa orang yang sama Ngikutin lagu yang sama Mendengar penyanyi yang sama Tapi keduanya Dapat hal yang beda Kok bisa Semua ditentukan oleh Sikap Boleh kita ucapin kata-kata Sikap itu sama-sama Dua tiga Semua ditentukan oleh apa Sikap Winston Churchill dia bilang Sikap adalah hal kecil Yang membuat perbedaan Besar Coba yuk kita aplikasikan Ini sama-sama Saya bukan orang sempurna Tapi saya juga mau belajar Mengaplikasikan pembahasan ini Di rumah Coba kita aplikasikan ini Sama-sama Maka harapan saya adalah Pasangan kita Akan merasakan sesuatu yang berbeda Keluarga kita Anak-anak kita Pekerjaan kita Rekan kerja kita Sesama pelayan Kelompok sel kita Keluarga kita Relatif kita Akan ngalamin Hal yang berbeda Dan sekali lagi Sikap kita Itu nentukan Ketinggian level Kalau saudara mau gini Oke Aku pulang Aku mau buat Suasana rumah Ini bete Do it With your attitude Maka satu rumah Akan bete Bener gak surah Do it with your attitude Simple Tapi kalau anda punya Perasaan gini Aku mau pulang I wanna make my home Happy Simple Also do it With your Attitude Sekali lagi Amsal bilang apa Amsal 17 22 Kita baca sama-sama 2-3 Hati yang gembira Adalah Obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan Tulang Berarti gini Attitude Bisa nyembuhin Atau bisa Nyakitin Pernah gak nyakitin orang Pake attitude Pernalah Kita semua Simple kan Nyakitin orang Gak perlu pake kata-kata Pake sikap aja Kalau kita mau kerjain Istri kita Suami kita Kadang kan gitu ya Dikerjain pake sikap aja Gak usah pake kata-kata kok Bener gak surah Pake sikap aja Attitude Makes a difference Tapi sekali lagi Attitude juga bisa Heals Bisa menyembuhkan Nah ada sebuah Ilustrasi simple Yang saya ingin ajak kita Lihat sama-sama Pada pagi hari ini Sekali lagi Yang namanya ilustrasi Gak ada yang sempurna ya Kalau surah Mau tanya Ilustrasi ini Sempurna Kesempurnaan Teologianya gimana Jangan tanya saya Surah Karena sekali lagi Ilustrasi itu Hanya untuk membantu Kita punya gambaran yang baik Surah dua balon ini Diberi Ilustrasi dua wajah yang berbeda Yang oranye ini Contoh representatif Dari sikap yang buruk Sedangkan yang putih ini Adalah contoh representatif Dari sikap yang Yang baik Ini ilustrasi ya Apa yang terjadi Ketika sikap kita buruk Ketika sikap kita buruk What happen It can bring the whole atmosphere down Benar gak Eh jangan down ke sana Bisa ngikutin Bapak Ibu Surah sekalian Tapi When your attitude is good It can lift up The atmosphere And the spirit around you Bisa ngikutin Bapak Ibu Surah Saya ulangi lagi ya Ketika Attitude Benar-benar lift up Surah So You get the point lah Tadi pagi juga terbang Makanya ada dua Kalau ada sepuluh ibadah Mungkin ada sepuluh balon di atas I don't know why Padahal lu ada dikasih batu Tapi intinya adalah Surah Ketika sikap kita itu Buruk Honestly It can bring the whole atmosphere down Benar kan Tapi when our attitude is good It lift up the atmosphere Dalam kehidupan kita Gampang gak ngomongnya Gampang Susah gak ngelakuinya That's why we need God Untuk nolong kita semua Anda diberkati Bapak Ibu Saya kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Buat balon yang naik ke atas Well Ini simple Tapi saya berharap Anda bisa mengingatnya Oh iya ya When my attitude is bad Brings the whole atmosphere down But when my attitude is good It helps Your marriage will be better Spouses Anda akan kerasa beda banget Cara kita datang tempat kerja Beda banget Tapi jangan salah ya Antara disiplin dan sikap yang baik ya Oh berarti kalau sikap yang baik itu gak perlu disiplin Oh disiplin harus ya Gak perlu tegas dong Tegas itu wajar Harus banget Tapi ini bicara tentang sikap Bagaimana kita meresponi Atmosfer kehidupan kita Nah pertanyaannya adalah Apa yang harus kita lakukan ini Keluar dari gedung ini Keluar dari tempat ini Apa yang harus kita lakukan Aplikasinya apa Bagaimana kita menyeimbangkan Sikap positif dalam kehidupan kita Yang pertama adalah ini Simple aja Kita perlu terus membangun sikap ini Sikap berjuang Boleh kita ucapin sama-sama Dua tiga Sikap berjuang The fighting attitude The fighting spirit Dalam Alkitab dijelaskan Ada dua belas pengintai Yang dikirim untuk mengintai Tanah kanaan Tanah perjanjian Bagi anda yang lama di kerja anda tahu Yang baru saya ceritakan Untuk memasuki tanah perjanjian itu Orang Israel kirim Dua belas pengintai Dua belas pengintai Nah Mereka dibekali dengan bekal yang sama Didoakan dengan doa yang sama Mereka berangkat dari titik Poin yang sama Yang aneh adalah Dari dua belas pengintai ini Sepuluh kembali Bawa feedback yang negatif Oh gak bisa Tanah kanaan Aduh Itu gede banget orang-orangnya Kita ini kayak belalang Anggur mereka itu kayak apel Gede banget Gak bisa Bayangan Makan sama bekalnya Didoain doa yang sama Tapi yang dua Dia bisa pulang gini Yes Orang sana gede-gede Tapi Tuhan kita Pasti bisa lebih besar Dan lebih kuat Daripada merusuh kita Bisa ngikutin Bapak Ibu Bedanya dimana nih Bedanya ada pada ini Pada sikap Bahkan ini yang menarik Surah Dua pengintai ini Yang kembali dengan sikap positif Adalah Joshua dan Kaleb Surah yang menarik tentang Kaleb Perhatikan ini Surah Di Joshua 14 Dikatakan gini Waktu Kaleb usia 84 tahun Dia datang sama Joshua Dia bilang Joshua Dengan sisa tenagaku yang masih ada Kasih aku Pegunungan Anakim itu Anakim itu Biar aku ambil itu Jadi milik pusakaku Artinya jadi bagianku Dan keturunanku 84 tahun Bapak Ibu Surah sekalian Dia pergi perang Merebut pegunungan Anakim Untuk menjadi milik pusaka dia Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada ini Sikap Semangat Antusiasme Optimisme Dalam kehidupannya Nah oleh sebab itu Saya berharap kita semua Yang ada di ruangan ini Yuk punya fighting attitude Bareng-bareng Kita punya sikap berjuang Baik di pekerjaan kita Baik di keluarga kita Baik di kelompok sel kita Sikap berjuang Disertai sikap rasa berani Untuk apa? Untuk kita bisa melihat terus Pekerjaan Tuhan Yang Tuhan sediakan Yang lebih mulia lagi Yang ada di depan kita Yang kedua Surah simple aja Praktikal aja Yang bisa kita lakuin Keluar dari tempat Ini adalah kita perlu Minta Tuhan ini Sikap semangat A can do attitude A can do attitude Surah Ini yang menarik ya Saya tadi pagi juga bilang gini Ini pengalaman di Saya juga kita semua Sama-sama real aja lah Sikap kita Itu seringkali Dipermainkan oleh Kondisi kita Saya ulangi sekali lagi ya Sikap kita Seringkali Dipermainkan oleh Kondisi kita Ini contohnya Contohnya gimana Elia Ini contoh ya Kalau saudara datang Saudara habis menang tender Habis dapet proyek besar Weh Cara saudara masuk rumah makan aja Senyumnya beda Cara saudara masuk ke gereja aja Senyumnya juga luar biasa beda WLnya sedikit fales Tetap rasanya saudara diberkati Salah lirik pun Tetap rasanya saudara diberkati Pendetanya flu Suaranya bindeng Kayak siang hari ini Tetap saudara diberkati Karena apa saudara Karena saudara Lagi happy Coba Kalau lagi susah Nyanyinya padahal Sudah bagus Pokoknya luar biasa Gak enak Tetepan Yang khutbah Sudah usaha khutbah Yang terbaik Tetep gak enak Saudara mohon maaf ya Karena seringkali sikap kita Itu dipermainkan Oleh kondisi kita Nah Tuhan ngajakin kita Yuk Jadiin Tuhan Itu pusat kehidupan kita Bukan hal-hal yang lain Sehingga Tuhan sendiri Itu yang mengajarkan sikap Menjadi pendirian sikap kita Dalam hidup kita Ini contoh lah Yang paling gampang Seandainya uang Itu jadi barometer sikap kita Maka sikap kita Akan terus dipermainkan Bener gak surah? Awal bulan Sikapnya baik Akhir bulan Sikapnya gimana surah? Anda tahu sendiri Bapak ibu Seandainya uang Itu jadi barometer sikap anda Maka Sikap saudara Akan terus dipermainkan Contoh yang lain Seandainya orang lain Itu menantukan Barometer sikap anda Karena dia happy Aku happy Well, you cannot please everyone Anda gak akan pernah bisa Menyenangkan semua orang Kalau barometer sikap anda Ditentukan oleh orang lain Maka Sikap saudara juga akan Terus dipermainkan Waktu orang lain seneng Anda ikut seneng Waktu orang lain gak seneng Anda ikut gak seneng Bisa ngikutin surah Tapi izinkan Tuhan Itu jadi barometer sikap kita Makanya Filipi 4, 13 Bilang apa Kita baca sama-sama Filipi 4, ayat 13, 23 Segala perkara Dapatku tanggung di dalam dia Yang memberi Kekuatan Segala perkara Di dalam Tuhan Artinya apa More than money More than people More than anything God Itu yang menentukan Sikap hidup kita Yang setuju dengan saya Katakan yes Yang ketiga Surah simple aja Yang bisa kita lakukan Keluar dari tempat ini Yuk belajar Punya sikap ini Anak raja Hati Hamba Bukan anak hamba Hati raja Beda Tapi anak raja Hati Hamba Contohnya siapa Yesus Yesus itu anak raja Dia di surga Luar biasa Excellency Glorious Dia mulia banget Tapi perhatikan ini surah Dia bilang apa Matis 20 ayat yang ke 28 Kita baca sama-sama ya Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang He is a king Tapi ini yang kita pelajari Anak raja Hati Hamba Surah Tiga sikap ini perlu kita seimbangkan Dalam hidup kita Sikap berjuang Sikap semangat Sikap anak raja Hati Hamba Karena gini Kalau hanya salah satu Contoh ya Hanya berjuang aja Maka apa Kita jadi egois Kita jadi sombong Segalanya hanya untuk kita Aku berjuang Aku berjuang Aku berjuang Demikian juga Kalau hanya Sikap hamba Kita jadi minderan Kita jadi rendah diri Tapi Tuhan mau Kita seimbangkan Tiga sikap ini Sikap berjuang Sikap semangat A can do attitude Dan juga sikap anak raja Berhati Hamba Ketika kita lakuin ini Kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Saya cuma berharap ini Keluarga kita Ngalamin level atmosfer Yang beda Pekerjaan kita Ngalamin level atmosfer Yang berbeda Pelayanan kita Kelompok sel kita Ngalamin level atmosfer Yang berbeda Karena sekali lagi Sikap yang baik Itu bisa menyembuhkan Karena hati yang gembira Katanya itu obat yang Manjur Contoh yang paling gampang ya Kalau istrinya lagi Mencucu Kita kasih sikap yang baik Apa yang terjadi Sikap yang baik Gak jadi mewah Bener gak Jadinya apa Lebih baik Gak keluar dinner Tau gitu Makan yang sotul Bener Bapak Ibu Why Attitude Attitude It's a little thing But can make a big difference Saya cuma berdoa Yuk kita belajar Sama-sama pada pagi hari ini Saya belajar Anda juga belajar Let's go home Kita coba ini Sama-sama Dan kita lihat Kehidupan yang terus Diberkati dan diubahkan Sudah diberkati pada pagi hari ini Berikan tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan Lalu saya undang kita bangkit Berdiri bersama-sama